Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya Edisi KW ini kita akan Mengganti Klik data berlampu led ya Mengganti TV seperti ini Agar kuat Dan tidak mudah putus Seperti ini Aba tidak Sering putus ya Kasih yang Usernya Kalau Satu bulan tidak putus lagi Atau satu minggu tidak putus lagi Kita akan menggantinya Agar Tidak putus lagi ya Oke Sebelum ke Video Selanjutnya Yang Menukai Video kami Saya ucapkan banyak Terima kasih Dan yang belum subscribe Silahkan Mencet tombol subscribe Di bawah Agar Agar Dapat Notifikasi Saat kami Upload Video kami Yang terbaru Oke Langsung saja Kita Simak Video Videonya Sedikit Tip Dan Trip Untuk Mengganti BL LED Televisi Televisi Oke Langkah Yang pertama Yalah Kita Persiapkan Yaitu Tester Backlink Hidupnya Dulu Dan Pastikan Mengganti BL Ini BL Sudah Rusak Ya Atau Masih Hidup Jangan Diganti Kalau Masih Normal Gantilah Yang Sudah Tidak Layak Digunakan Ya Agar Tidak Salah Untuk Menangani TV LED Zaman Sekarang Oke Langsung Saja Kita Hidupkan Untuk Tester Baptiknya Kita Tes Satu Per Satu Satu Dua Tiga Empat Baris Ya Oh Ini Menyala Tapi Yang lain Tidak Menyala Seperti Ini Malah Tidak Menyala Sedikit Hanya Menyala Sedikit Terus Yang Ini Ini Juga Ada Yang Tidak Menyala Ya Satu Baris Ini Ada Dua Tidak Berarti Pempermasalah Ada Di LED Ini Juga Tidak Menyala Sekarang Sudah Tahu Untuk Kerusakan TV Ini Di BL Yang Sudah Ada Ada Yang Putus Oke Sebenarnya Ini Bisa Diganti Yang Tidak Menyala Diganti Tapi Pengalaman Pribadi Saya Kalau Diganti Yang Tidak Nyala Yang Lain Ikut Padam Ya Jarak Satu Bulan Atau Dua Bulan Malah Malah Kadang Satu Minggu Yang lain Ikut Putus Atau Tidak Menyalah Mendingan Kita Ganti Semuanya Ya Ada Empat Baris Kita Ganti Semuanya Agar Awet Agar Usernya Tidak Kecewa Biarpun Ongkos Mahal Sedikit Yang penting Awet Untuk Kasus BL TV Zaman Sekarang Ini Oke Langkah Selanjutnya Sehubungan Saya Tidak Punya Stok 9 LED 34 Atau 36 Atau 32 ini ya 32 cm Atau 34 cm BL nya Satu Baris 9 Satu Baris 9 Punya Saya Hanya Satu Baris Juga 9 Cuman Berapa cm Itu Terus Saya Potong Potong Ya Potong Potong Hasilnya Seperti Ini Setelah Saya Potong Potong Hasilnya Seperti Ini Sudah Saya Potong Semuanya Ini Baru Semua Ya Oke Juga Kita Persiapkan Kabel Jumper nya Nah Seperti Ini Langsung Saja Kita Ganti Semuanya Ini memak Yang h Yang aks dapat Ayo kita cabut langsung kita modip pakai LED yang sudah dipotong ini Tapi yang perlu diperhatikan adalah min plus nya ya min plus nya jangan sampai kebalik Seperti ini kita ukur satu persatu dulu untuk min plus nya untuk menentukan min plus nya Ini LED nya 3V ya menunjukkan 3V LED nya Oke kita singkalkan dulu Langsung kita Pasang lagi untuk ininya Setelah persisi kita coret pakai sepedal ya Mana LED nya yang di tengah-tengah Nah seperti ini satu persatu kita kasih titik agar LED nya presisi sama Dasarnya ini Karena Pergantian LED nya panjangnya tidak sama Oke setelah semuanya sudah Kita lakukan titiknya Kasih titik seperti ini Kita singkirkan dulu lagi untuk ini Kita pasang satu persatu ya Agar kuat kita bisa tambahkan double tip Seperti ini Seperti ini Nah ini titiknya kita posisikan seperti ini Ini titiknya kita pasang satu persatu Sudah harus yang ini plus Yang ini min ini plus seperti ini oke setelah lednya tersusun rapi seperti ini di titik-titik tadi sekarang kita lakukan penjemperan atau penyambungan antara satu sama yang lainnya oke seperti ini ini yang jalur plusnya lakukan penyambungan penyambungan satu persatu oke setelah penjemperan semuanya sudah selesai hasilnya seperti ini tapi jangan lupa di tester dulu ya agar hasilnya bagus kita tester dulu dari ujung dari ujung sini dulu ya ini sudah menyala semuanya nah seperti ini menyala 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 semuanya ujung sini menyala semuanya ini juga menyala juga menyala setelah kita ukur lagi langsung kita coba menyalakan ya tv-nya ini saya nyalakan oh ternyata sudah menyala semuanya ya kawan oke sekian dari saya semoga video ini bermanfaat yang belum subscribe saya ucapkan silahkan subscribe ya yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih bila ada kata-kata saya yang kurang untuk menyampaikannya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya sekian dan terima kasih dan sampai semoga kemudian subscribe -厘 -厘 dan terima Terima kasih.